Hai, saya Risa Monita, seorang ibu rumah tangga dua anak. Saya tinggalnya di Tuban, Jawa Timur. Sehari-hari, saya mengurus anak-anak di rumah sambil mengerjakan bisnis Oriflame secara online. Bila teman-teman melihat video ini, berarti teman-teman sudah bergabung di komunitas saya. Bila bergabung di komunitas saya, berarti bergabung juga dalam komunitas upline tertinggi kita keluarga besar di Nisanti, di mana bodi Nisanti ini adalah pendiri komunitas e-campus KBDS yang mempunyai fasilitas e-campus kbds.com yang tidak bisa teman-teman dapatkan kalau bergabung melalui jaringan lain. Facebook group ini untuk kita sharing ilmu, sedangkan untuk diskusi sebaiknya lewat WA Group ya. Jadi, setiap member baru yang masuk grup ini, saya harapkan wajib menonton video ini untuk pertama kalinya. Terus, apa sih yang harus dilakukan pertama-tama sebagai member Oriflame? Pasti masih banyak yang bingung ya. Tenang, teman-teman, siapkan pensil atau pulpen ya, kertas, kemudian catat apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama-tama, Anda akan diberikan training getting started oleh orang yang mendaftarkan Anda di Oriflame. Training getting started ini sangat penting ya, karena berisi tentang bagaimana cara memulai bisnis Oriflame, tentang poin, tentang produk, kemudian tentang keuntungan jualan, tentang bagaimana mengejar hadiah di Oriflame, terus bagaimana mengejar penghasilan juga di Oriflame. Jadi, training getting started ini sangat penting dan wajib untuk setiap member baru Oriflame. Nah, setelah training getting started, selanjutnya, tetapkan tujuan Anda, apa sih yang mau Anda kejar di Oriflame. Apakah mau kejar hadiah welcome program tebus murah? Boleh, nanti kita ajarin caranya. Atau, mau kejar penghasilan 5 jutaan per bulan dari bisnis Oriflame? Pasti kita bimbing caranya nantinya. Atau, mau pakai produk Oriflame dan beli produk untuk dipakai sendiri saja, nggak mau jualan, nggak mau bisnis, nggak apa-apa, nantinya kami akan merekomendasikan produk-produk Oriflame yang bagus sesuai kebutuhan Anda. Jadi, jangan khawatir, siapapun dan apapun tujuan Anda di Oriflame, itu berhak menikmati semua fasilitas online Oriflame, ikut training-training Oriflame, dan boleh juga ikut Facebook group atau WA group upline Anda. Jadi, nanti jangan lupa follow Instagram, Facebook, fanpage Oriflame, dan juga Youtubenya Oriflame Indonesia ya, supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari Oriflame. Lalu selanjutnya ngapain sih? Selanjutnya, langsung aja praktek, belajar tentang produk, belajar tentang cara berjualan, dan jangan lupa pakai produk Oriflame. Supaya kenapa? Supaya kita tahu rasanya bagaimana memakai produk Oriflame. Karena kita adalah brand partner Oriflame. Aneh banget kan kalau brand partner Oriflame nggak memakai produk Oriflame. Memakai produk Oriflame itu sangat penting, supaya kita bisa menceritakan bagaimana rasanya memakai produk Oriflame tersebut, sehingga memikat orang lain atau menarik orang lain, supaya untuk ikut beli produk kita dan mencoba produk Oriflame. Di Oriflame, kita diajarkan tentang social selling, yaitu tentang bagaimana membuat konten yang menarik, atau berinteraksi dengan orang lain, supaya orang lain tertarik menjadi member kita atau membeli produk kita. Tetapi sekali lagi, hal-hal ini tidak menjadi wajib kalau Anda tidak ingin melakukannya. Jadi, kalau mau serius bisnis Oriflame, Anda perlu melakukan hal-hal yaitu seperti ini. Membagikan cerita-cerita tentang Oriflame, tentang produk Oriflame, pengalaman mengikuti training-trainingnya Oriflame, kemudian mengundang orang lain yang belum member Oriflame, ke presentasi bisnis Oriflame, untuk dijelaskan tentang peluang bisnis Oriflame. Kemudian, Anda juga perlu berinteraksi, atau berkomunikasi secara rutin, dengan orang lain setiap hari, untuk membangun hubungan dan hubungan kepercayaan yang baik. Oh ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita akan tergabung dalam keluarga besar di Nisanti, di mana kita punya fasilitas yang namanya webicampuskbds.com, di mana webicampuskbds.com ini di dalamnya ada berbagai macam ilmu bisnis, ada bandar-bandar produk promosi yang bisa kita pakai untuk promosi. Website ini bisa diakses, teman-teman bisa bertanya ke upline-nya bagaimana cara untuk mengakses website e-kampus KBDS ini. Oh ya, upline itu adalah orang yang lebih dulu bergabung di Oriflame, di atas kita ya jadinya. Nah, upline itu ibaratnya seperti ibu. Nah, kalau downline ibaratnya seperti anak. Jadi, teman-teman yang semuanya ada di grup ini adalah downline saya. Jadi, saya wajib untuk membina teman-teman di sini. Jadi, jangan sungkan untuk berkomunikasi, atau menghubungi kami semua, supaya kami bisa membantu teman-teman nantinya. Jangan lupa juga kalau ada kendala, selalu cari upline-nya ya, atau saya boleh, saya bisa dihubungi kapanpun, WA saya selalu aktif, dan saya juga ada WA group kan untuk kita diskusi. Jadi, kalau ada kendala, bisa langsung kita carikan solusinya gitu. Jadi, jangan lupa selalu berkomunikasi dengan kami ya, para upline, walaupun bukan tentang bisnis pun nggak apa-apa, karena kita adalah teman dan keluarga besar di Oriflame. Kita semua adalah saudara di Oriflame. Nah, sekian dulu dari saya. Selamat memulai bisnis Oriflame ini. Sukses selalu!